Halo Gadgeteers, balik lagi bersama saya Arya dan ini adalah Samsung A55 dan Vivo V40 apapun HP-nya, pasti bakalan RAM ini kalau didualin sama Samsung seri A5 ya, dari tahun ke tahun, dari jaman A52 sampai A55 yang terbaru porsi yang dikasih Samsung di seri ini memang bisa dibilang cocok ya untuk banyak kebutuhan orang padahal ya, kalau kita ngeliat chipset-nya ini HP itu bukan yang paling kenceng di kelasnya atau kalau ngomongin soal kamera ya, hasil fotonya juga bukan yang paling cakep juga di kelasnya tapi, Samsung seri A5 ini memang semacam ngasih komitmen jangka panjang ya apalagi kalau kita ngeliat software-nya One UI, ini bisa dibilang salah satu skin Android terbaik dan ternyaman saat ini terus update-nya juga panjang dan kalau ngomongin soal durabilitas Samsung seri A5 ini juga bisa dibilang lumayan bandar ya amit-amit ke jenggur kolam renang ini HP itu nggak langsung masuk servisan karena ya, udah tahan air ya, intinya nggak semua HP di kelasnya bisa ngasih paket yang sekomplit Samsung ini tapi tahun ini agak beda ya lengan dikit, Samsung mulai dibikin ketakfir sama Vivo ya, lewat V40 yang dicari tim menang-mening hampir semuanya disatuin di HP ini sebut aja chipset tenaga kamera dengan embel-embel zeiss layar lengkung bodi tipis dan sekarang ini HP juga bisa dicelap-celup ke dalam air yes, porsi selengkap ini ini harus berkelahi dengan saingkamban Samsung A55 yang upgrade-nya makin kesini makin dikit nah, kalau punya duit 6 jutaan buat beli HP yang enak dipakai jangka panjang mending ambil Samsung A55 atau Vivo V40 yuk kita bahas nah, kalau ngomongin soal kamera bakingan Vivo kali ini emang cukup menjanjikan sih ini sekarang udah ada embel-embel zeissnya ya yang artinya standar kamenanya juga enggak sembarangan lensa depan belakang ini udah full diratain pakai resolusi tinggi 50MP kalau ngomongin hasil fotonya sih sebenarnya Vivo disini lebih fleksibel ya karena udah bisa gonta-ganti preset warna nah, karakter foto A55 disini kalau saya lihat emang lebih warm sih tipis-tipis bisa ngasih warna nguan jereng yang pas ya, sebenarnya warna serupa juga bisa saya dapetin di V40 kalau pakai preset yang vivid tapi, kalau pengen ngejar warna yang natural mending pakai preset zeissnya aja sih detailnya masih lebih oke dan lebih fleksibel juga kalau mau di-edit-edit lagi warnanya terus, buat ngadepin backlight cukup mesh sih sama performa HDR Vivo yang lebih konsisten cakep kalau di Samsung nih, kadang bisa perfect tapi kadang auto gelap nih buat ngenjinakin backlight yang lumayan ekstrim ya, konsistensi kamera utama di Vivo ini juga nurun nih ke lensa ultra-wetnya yang juga di-backup sama zeiss detailnya sih masih oke ya HDR-nya juga juara paling ya cuma kalah di bagian warna tertentu yang di Samsung ini lebih dominan kayak misalnya warna biru langit dan warna hijau daun nah, di Samsung tuh dilihatnya selalu lebih sendap sih di luar itu, ultra-wet Vivo emang menang kemana-mana zeiss di V40 ini sebenarnya lebih fokus di mode portrait yang sih filter-filter bokeh autentik khas lensa zeiss lebih fleksibel juga sih milik cara pandangnya mau yang kelihatan dramatis bisa pilih yang 50mm yang mana ini lebih kelihatan nge-zoom nah, fleksibilitas ini nggak saya dapetin nih di A55 bahkan pakai dua kali zoom buat portrait aja itu nggak dibolehin belum lagi kalau ngambil foto-foto portrait di malam hari yang cahayanya nggak proper nah, Vivo disini tuh punya semacam ring light buat nyesuaiin cahaya sekitar tinggal geser-geser bar-nya buat ngatur intensitas cahaya dari yang agak kuningan sampai yang warnanya cool ini gampang banget tapi kalau ribet tinggal tap auto aja sih nanti sistemnya tuh bakal nyesuaiin warna cahayanya terus, kalau buat foto-foto malam performa night mode di V40 menurut saya sih lebih beringas juga nggak cuma ngasih highlight yang lebih cakep apalagi di tempat yang banyak cahaya lampu kayak gini ya di V40 juga lumayan bisa buat ngejinakin cahaya yang keras dan ngasih hasil akhir yang lebih soft nah, sementara di A55 ini kalau saya lihat sih agak kewalahan ya buat nanggap cahaya lampu yang terlalu banyak kadang tuh warna lampunya malah bikin warna foto tuh jadi terlalu muning dan ada bagian detail yang hilang-hilangan nah, gimmick yang menarik di V40 ada mode super moon nih buat foto-foto bulan pakai zoom 10 kalinya ini sih kalau saya lihat berasa pakai gambar bulan artificial ya karena ya hasilnya tuh terlalu cakep buat kamera yang nggak punya lensa tele dedicated apalagi lensa periscope bagian kamera yang bikin Samsung ketar-ketar sama Vivo itu juga ada di kamera videonya ya jadi selain udah bisa ngerekam 4K 30fps di kamera belakang dan juga depan sekarang di Vivo ini juga udah bisa pindah-pindah lensa pas lagi ngerekam ya, sesuatu yang dulu tuh dibanggah-banggahin sama pengguna Samsung eh, sekarang di Vivo juga udah bisa bahkan kalau saya lihat ya perpindahan antar lensanya tuh emang berasa smooth banget ya, meskipun tetap sih ada patah-patah suara juga pas lagi momen pindah antar lensanya tapi emang sih, di Vivo ini tuh nggak 100% fleksibel untuk fitur multi-lensnya yang artinya kita harus menurunin resolusi dari 4K ke Full HD supaya bisa pindah-pindah lensa pas lagi ngerekam oke, kalau dipakai buat nge-vlog jujur aja sih kamera depannya P40 di sini lebih nyenengin ya meskipun dua-duanya ini sama-sama bisa rekam 4K 30fps di P40 angle-nya lebih luas dan saya suka banget sama warnanya di sini masih menyala banget nih warnanya nggak cuma warna muka tapi di bagian belakang sana tuh masih kelihatan gonjrengnya ya berbandingin sama A55 yang kelihatannya tuh warnanya agak pusing dan lumayan pucat kalau kita tes backlightnya tapi kalau ngomongin backlight background di belakang tuh A55 masih kelihatan cukup jelas ya bagian gedungnya ini padahal nggak terik tuh tapi emang langitnya lagi kelabu banget cuma kalau di Vivo 40 emang lumayan menipu ya warnanya di sini masih kelihatan sangat-sangat cerah gitu padahal di sini udah dibilang udah sore banget ya nggak sih ini masih jam 3-an gitu yang harusnya masih lumayan terik ya tapi emang cuacanya emang nggak enak banget sih ini kayak udah mau hujan gitu ya oke lanjut calon untuk performa gamingnya gimana nih nah 6.7 Gen 3 ini saking masih bagusnya itu bahkan dipakai sama Vivo itu sampai 2 periode loh dari jaman Vivo 30 sampai yang terbaru Vivo 40 performanya sendiri masih nyenengin ya dan ini udah memainkan compatible lah untuk settingan game rata kanan kalau iSinus 1480 di A55 sekarang juga performanya udah mulai waras ya dan tipis-tipis udah mulai dibukain settingan yang optimal kayak misalnya buat main PUBG Mobile dia udah bisa rata juga di 60 fps smoothnya dapet alus lancar ya cuma emang masih kalah soal grafisnya ya dengan Vivo V40 yang mana dia bisa dapetin grafis lebih cakep di HDR Extreme nah kalau untuk push rank mobile legend 2 HP ini juga udah enak banget bisa main rata kanan ya ultra-ultra 120 fps grafis cakep animasinya juga lebih smooth di seratusan fps nah buat yang gak biasa mabar di layar lengkung mungkin perlu adaptasi tipis-tipis ya pas main di Vivo V40 ini kayak sering mis-touch gitu di bagian tepian layarnya mungkin karena layarnya V40 ini tuh terlalu responsif gitu ya kayak misalnya ketolah dikit aja udah subset gitu layarnya dan pas saya cek touch sampling rate-nya ini HP emang rata-rata sih di atas HP sekelasnya gitu HP sekelasnya itu biasanya di kisaran 200-240Hz di V40 itu bisa tembus atau 300Hz performa chipset nada di V40 ini juga masih ngangkat ya buat main Genshin Impact pake settingan paling niksa tipis-tipis bisa lah dapet 45an fps yang naik turun sementara di A55 dengan settingan yang sama itu udah lumayan ngos-ngosan bisa dapet rata-rata 40 fps aja ini udah bagus banget sebenernya yang lebih saya keluin di A55 ini di bodinya yang relatif cepet demam sih efek frame metal ketemu bodi kaca emang bikin panasnya tuh lumayan merata nah saran saya sih kalau pengen main lamaan udah paling bener ya pasang aja fan cooler atau pendingin karena disini tuh gak cuman ruin suku tapi bikin performa A55 juga cenderung lebih lepas ya kalau dipake buat main game V40 mah tinggal merem ya optimalisasinya juga lebih mantep tapi lain cerita nih kalau dipake buat ngerender video nah di A55 ini agak lain ya jadi waktu itu saya coba ngerender video resolusi 4K 30fps 4K 30fps dengan 3 layer dan settingannya juga saya maksimalin saya mentokin kanan semua yang lucu di A55 ini tuh lebih cepet kelar bahkan bedanya tuh bisa semenit lebih gitu dengan Vivo V40 kemungkinan besar sih ini ada peran ya dari storage atau memory ini Samsung A55 yang emang lebih powerful sih karena kalau kita ngeliat RAM nya dia udah pake LPDDR5 dan storage nya juga udah pake yang UFS 3.1 yang mana 2 memory ini juga relatif lebih cepet daripada yang punya Vivo nah buat yang 2N streaming dari APE layar V40 ini juga so far lebih nyenengin ya disini pengalaman full screennya lebih dapet karena layar lengkung jadi bezelnya juga tipis dan pas dipake buat nonton juga gak keliatan ada border border hitam gak jelas tapi kalau soal warna dan kecerahan sebenernya layar 2 HP ini masih 11-12 sih kayak misalnya buat nonton streaming di Netflix juga format maksimalnya juga sama ya maksimal HDR doang gak bisa dual vision dan kalau ngomongin soal audio ya Vivo sekarang udah tobat nih udah pake speaker stereo tapi kalau soal kualitas sih sependengaran saya ya ini masih belum bisa ngejar kualitas speaker nya Samsung yang emang bahasanya tuh berasa lebih bold tapi sejauh apa sih bedanya coba dengerin milih HP buat jangka panjang sebenernya gak cuma dilihat dari hardware nya doang ya gak cuma ngeliat spek spek dan spek tapi perlu nih dilihat software nya nah kalau ngomongin software di HP Samsung ya One UI ini bisa dibilang salah satu software Android terbaik dan ternyaman yang pernah ada kata fan Samsung gitu ya tapi buat yang udah pernah nyobain HP Vivo Funtouch OS nya Vivo ini sebenernya gak kalah nyenengin gitu dari One UI karena ya dua software ini tuh sama-sama enteng gak ada iklan terus layout icon visualnya tuh juga sama-sama cakep gitu ya gak ngebosenin gitu jadi gimana Tam kalau buat jangka panjang mending One UI atau Funtouch One UI di A55 lah ya karena One UI di A55 ini juga menurut saya sih lebih menjanjikan itu pertama dari jaman update nya yang panjang ya 4 kali update Android yang major ya versi Android nya dan 5 tahun full security patch gitu belum lagi kita juga dikasih opsi kustomisasi lewat Goodlock nih yang ngebuka banyak fitur menu dan tampilan baru Goodlock ini tuh semacam apa ya fitur ala-ala custom room tapi lebih legal dan juga aman tanpa kita tuh harus repot-repot ngoprek HP nya yang berpotensi ngerusak HP nya juga nah ngomong soal keamanan ya di Samsung A55 juga udah ditanemin yang namanya Knox Vault ini semacam layer security yang lebih tebel ya yang mana ini buat melindungi HP nya supaya terhindar dari aktivitas-aktivitas yang berbahaya kayak misalnya hacking scamming dan juga phishing terus kalau untuk daya tangkap sinyal saya tuh sering banget menemukan komentar ya yang bilang kalau HP-HP Vivo itu punya daya tangkap sinyal yang lebih baik dan ini cukup terbukti pas saya coba tes mau itu sinyal seluler dan juga wifi antara V40 dengan Samsung A55 ini saya coba download aplikasi dengan ukuran yang sama di V40 itu lebih cepat selesai selalu nih karena A55 itu hampir gak pernah bisa ngalahin V40 soal urusan download-download kayak gini tapi buat anda yang butuh eSIM buat fleksibilitas dan keamanan yang lebih baik emang sih untuk saat ini baru ada di Samsung A55 aja sementara kalau untuk GPS nya bisa saya bilang HP-HP dengan chipset Snapdragon itu rata-rata punya akurasi yang lebih baik ya apalagi kalau disandingin sama Exynos mulai dari ngunci GPS di map sampai SMO Joule di titik yang sesuai di V40 itu selalu ngasih hasil yang lebih baik ketimbang Samsung A55 nah untuk baterai nya V40 disini tuh menang di angka mAh yang lebih gede tapi cukup main blowing ya dengan bodi setipis ini bisa-bisanya Vivo ngasih baterai 500 mAh lebih gede daripada punya Samsung A55 yang secara dimensi justru lebih bongsor di Samsung tapi dengan dengan beda mAh segitu sepengar-pengar saya pakai keduanya sih nggak terlalu ngasih perbedaan battery life yang coblang-coblang banget dari dipakai buat nonton sampai mabar itu rata-rata paling bedanya sekitar 2-3% doang malah ada konsumsi baterai yang mirip banget nggak cuma baterai yang gede charger bawaan V40 disini juga udah dapat yang 80W ya plus made in Indonesia jarang-jarang nih HP resmi yang chargernya itu dibuat disini apalah Samsung yang bahkan kita beli HP aja udah nggak dikasih charger lagi nah kalau Samsung A55 ini kan bisa nerima output dayanya tuh maksimal 25W ya pas saya cek durasi ngecasnya dari 10% sampai ke isi setengah cukup ngagetin sih pas menit keduanya tuh cuma beda 3 menit doang tapi kalau kita nunggu sampai 100% nah ini nih Vivo ini ngegasnya udah nggak akhir-akhiran lagi sampai bener-bener penuh Vivo V40 ini bahkan bisa lebih hemat waktu itu sekitar setengah jam lah daripada Samsung A55 oke jadi kesimpulannya buat anda yang lebih ngejar performa gaming yang gak spol dan kamera yang lebih pro agak susah ya buat nggak check out Vivo V40 ini dari keranjang apalagi buat anda yang lebih mentingin fashion nih beuh tongkrongan V40 yang lebih tipis dan layarnya juga udah lengkung ini berasa cosplay ala-ala HP flagship buat yang butuh ngecas cepet di V40 ini juga di provide banget pakai charger 80W bawaan yang gak perlu beli lagi dan jangan lupain juga nih pengalaman service center Vivo yang sekarang tuh udah mulai banyak testimoni positif dari para penggunanya mulai dari claim garansi yang gak ribet dan proses servisnya juga sat-sat sementara buat anda yang gak terlalu peduli soal chipset-chipset kamera yang penting bisa dipakai buat konten yang cakep dan stabil dan udah terlanjuri nyaman nih sama ekosistem One UI plus goodlocknya ya Samsung A55 ini masih jadi opsi yang terbaik kok jawabin update yang panjang kamera yang lebih tebel lewat Knox Vault bisa pasang e-SIM masih ada slot micro S ini buat tambah storage existing disini jadi modal utama ya buat hape ini untuk dipakai beberapa tahun ke depan kalau saya boleh saran mending ambil yang varian RAM 12GB sekalian ya karena kita gak tau beberapa tahun ke depan konsumsi RAM di aplikasi itu seberapa gede jadi mending ambil yang paling atas sekalian toh harganya tuh sekarang juga udah ada yang tembus di bawah 6 juta oke terima kasih udah nonton video ini sampai selesai dan semoga video ini bisa kasih referensi ya terutama buat anda yang masih penasaran mending beli Samsung A55 atau Vivo V40 nah untuk ngecef pack lengkap dan link membeli dari kedua smartphone ini seperti biasa anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya disini dengan saya Arya dan di belakang kamera dataman sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati